Intro Nama gue Dobi Pratama Putra Gue adalah seorang street photographer Dalam hidup gue Dunia photography itu punya makna yang penting Karena Gue punya banyak alasan Kenapa gue bisa mencintai dunia photography Salah satunya Lewat photography Gue bisa dengan bebas menciptakan dunia gue sendiri Jepret sana Jepret sini Gue bisa bebas menciptakan cerita yang gue rangkai Dari hasil foto-foto yang gue ambil Kenapa gue suka street photography Karena Menurut gue semua momen yang terjadi di jalanan itu Kondisinya nyata Tanpa ada rekesa sedikit pun Gue ngerasa puas aja Ngambil foto Dari momen yang real Gak jarang Gue nampu momen yang ngebuat gue sadar Arti hidup dan kehidupan ini Dimulai dari kondisi sosial Hingga Ya Masalah perasaan nochis Oh 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 Terima kasih. 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 Di, tunggu aja informasinya ya. Oke. Gue tungguin informasi lo ya. Kalau enggak, nyawa lo tolongnya. Oke. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gue dapet tugas dari Eka buat bantuin lo menyelesaikan masalah ini jadi nyuruh gue untuk menghubungi lo secepatnya oke kalo gitu nanti gue hubungin lagi ya oke kalo gitu Eka juga nitipin gue SD card kamera lo gue tau kamera lo kemarin malem dibawa sama Viko oke oke thank you thank you thank you thank you Riko tunggu aja gue akan bener diem dari informasi yang gue terima Viko dan kedua premon itu adalah otak jaringan peredaran narkoba yang sudah cukup terkenal malang melintang nama mereka sudah menjadi ikon dalam penyebaran obat-obatan terlarang di kalangan mahasiswa kabar terbaru yang gue terima mereka baru aja ramai jadi perbincangan karena kasus pengoraitan pada salah satu klien mereka yang tidak mau membayar hutang oke kalo informasi itu gue udah tau terus rencana lo? rencana gue adalah kita akan menjibat mereka selanjutnya kita akan melakukan pekerbegan pada saat mereka melakukan transaksi jual beli barang haram itu dan untuk hal ini gue butuh bantuan temen-temen dalam proses pekerbegan nanti karena dari informasi yang gue terima jaringan mereka juga sudah cukup besar dan angkota mereka juga cukup banyak kalo masalah anak-anak lo percaya aja ke gue tapi cara lo ngejebak mereka gimana? gue juga udah punya rencana gue berhasil nyari orang yang baru mereka royok karena kasus hutang-hutang rencananya orang itu akan gue jadi kenumpan dalam drama transaksi jual beli yang telah gue susun rencana oke kalo begitu biar gue sampekan rencana lo ke anak-anak lo tenang aja rencana yang pasti akan berhasil gue janji setelah lo bantu gue lo akan berapa ngejelepas deh gue juga bukan jaringan mereka oke gue akan lakuin gue tugas janji lo selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton